Halo guys, welcome back to my youtube channel. Kali ini kita akan membahas tentang apa saja bila kita ingin sukses tanpa bekerja keras. Apa kabar enggak? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang apakah bisa bila kita ingin sukses tanpa bekerja keras. Percaya tidak percaya, ini merupakan salah satu pertanyaan yang lumayan sering saya terima. Ada saja orang yang bertanya, Pak, saya ingin kaya, saya ingin sukses. Pengen punya rumah sendiri? Ada tidak apa acara untuk yang gampang dan tidak usah susah payah? Sebenarnya, tanpa diomongkan pun, semua orang pasti maunya begitu ya. Kita maunya kaya raya, tapi tidak perlu bekerja. Sayangnya, bukan itu realita yang ada. Bahkan seorang pewaris konglomerat sekalipun perlu mempertahankan warisannya dengan segala cara. Pemenang togel pun tidak banyak. Yang tetap kaya, kebanyakan uangnya lenyap dalam sekejap. Kalau dalam bahasa Jawa, kita mau mengungkapkan Witing Tresno, Jalaran Suko, Kulino, Witing, Mulyo, Jalaran Wani, Rekoso. Jika cinta itu ada karena terbiasa, maka mulia itu ada karena berani bersusah payah. Dalam hal ini, kemuliaan wujudnya bisa apa saja, entah diartikan sebagai kekayaan, kehormatan, prestasi kesuksesan, atau lain yang sebagainya. Sebab, kata sukses itu sendiri, setiap orang bisa memiliki definisi yang berbeda-beda ya. Intinya, siapapun yang siap dan bersedia menampung kesulitan, pada akhirnya akan memperoleh kesuksesan juga. Contohnya, seorang atlet yang berlatih tanpa henti, menggambleng kemampuannya setiap hari, sehingga kemudian berhasil memenangkan perlombaan. Atau seorang murid yang belajar dengan giat sehingga menjadi juara kelas. Apakah bisa, bila kita ingin sukses tanpa bekerja? Sulit. Tapi, sukses tanpa bekerja keras adalah sesuatu yang masih bisa kita upayakan. Syaratnya ada tiga. Yang pertama adalah dengan bekerja cerdas. Tingkatkan keterampilan Anda, pengelolaan waktu Anda, dan kemampuan komunikasi Anda juga. Lalu untuk yang kedua, pilihlah jenis pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat. Dengan begitu, Anda bisa menikmati prosesnya tanpa perlu merasa tersiksa. Lalu untuk yang ketiga, sesekali berilah hadiah untuk diri Anda sendiri. Tiap pencapaian kecil yang berhasil Anda raih, setelah lelah bekerja, berilah jeda yang digunakan untuk berlibur atau sekedar melepaskan penat. Dengan begitu, Anda akan merasa lebih segar ketika menghadapi tantangan selanjutnya. Terapkan ketiga hal ini, semoga kesuksesan ini bisa Anda raih dengan segera dan dimiliki. Jangan mengharapkan kesuksesan yang bersifat instan ya, karena makan mie yang katanya instan sekalipun, kenyataannya perlu direbus juga. Sebelum bisa dimakan, akhirnya kurang lebihnya demikian yang dapat saya sampaikan seputar apakah kita bisa sukses atau bekerja keras. Sampai di sini saja saya cukupkan. Bisa menjadi pencerahan untuk Anda. Terima kasih banyak telah menyaksikan, dan salam rahayu.